Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kita mulai ibadah kita pada saat ini Kita percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi kita semua Amin Kau Bapak yang baik Selalu bersertaku Setiap detik, setiap waktu Kau perhatikanku Kau Bapak yang setia Selalu menjagaku Kau angkatku Bila ku jatuh Kau menopangku Kuberikan syukurku Buat kebaikanmu Kuberikan syukurku Buat pertolonganmu Sebab kau jadikanku Berharga di matamu Kau Bapak yang baik Ku mengasihimu Kau Bapak yang baik Selalu bersertaku Selalu bersertaku Setiap detik, setiap waktu Kau perhatikanku Kau Bapak yang baik Kau Bapak yang setia Kau Bapak yang setia Selalu menjagaku Kau angkatku Bila ku jatuh Kau menopangku Ku berikan syukurku Buat kebaikanmu Ku berikan syukurku Buat pertolonganmu Sebab kau jadikanku Berharga di matamu Kau Bapak yang baik Ku mengasihimu Kau Bapak yang baik Ku mengasihi mu Kau Bapak yang baik Ku mengasihi mu Haleluya Terima kasih Tuhan Buat kebaikanmu Haleluya Kami sungguh bersyukur Buat kasih setiamu Haleluya 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 Nah Kekasih Tuhan hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan Bahwa kebencian merusak kehidupan manusia Nah hari-hari ini banyak orang sekali mengalami kebencian dalam hidupnya Kalau kita belajar bagaimana kain dia begitu membenci adiknya dan dia membunuh Nah hari ini kita akan belajar bahwa kebencian itu merusak kehidupan manusia Dan kalau seandainya yang namanya kebencian itu tidak dibereskan Maka kebencian itu akan terjadi turun temurun Nah hari ini saya mau memberikan tema bahwa kebencian merusak kehidupan manusia Kalau kita pelajari dalam kebenaran firman Tuhan Mari kita melihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-15 berkata demikian Kemudian timbulah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu Bahkan lebih besar bencian dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya Lalu Amnon berkata kepadanya bangunlah enyahlah Nah kekasih Tuhan Kalau kita pelajari bagaimana Amnon memperlakukan tamar Pada waktu itu dia begitu mencintai yang namanya tamar Tapi taukah saudara pada waktu dia memperkosa tamar Dan apa yang terjadi maka kebencian itu muncul di dalam dirinya Dan pada waktu kebencian itu muncul pada dirinya Maka dia mengusir tamar Jadi betapa daksiannya yang namanya kebencian itu Kalau tidak dibereskan maka kebencian itu akan bisa berlarut-larut Dan kalau kita pelajari kalau kebencian itu berlarut-larut Maka yang terjadi adalah bisa turun temurun Dan mari kita pelajari apa yang terjadi ketika tamar Diperkosa oleh Amnon Maka yang terjadi mukanya muram Dia sangat sedih Dan apa yang terjadi ketika itu dilihat oleh kakaknya Absalom Maka kita melihat dari kebenaran firman Tuhan Kita belajar dari 2 Samuel Pasal yang ke-13 Ayatnya yang ke-20 Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya Apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau Maka sekarang adikku diamlah saja Bukankah ia kakakmu Janganlah begitu memikirkan perkara itu Lalu tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri Nah kekasih Tuhan Taukah saudara bahwa Absalom ini adalah kakak dari tamar Dan dia tahu bahwa Amnon itu memperkosa tamar Dan apa yang terjadi ketika ditanya oleh Absalom Maka dia tahu bahwa yang namanya Amnon itu memperkosa tamar Dan pada waktu dia mendengar itu Maka kita belajar dari kebenaran firman Tuhan Dia begitu benci dengan Amnon Kenapa? Karena dia memperkosa tamar Dan kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan Kita pelajari dari firman Tuhan Apa yang Tuhan katakan dari kebenaran firman Tuhan ini Kalau kita melihat di dalam 2 Samuel Pasal yang ke-13 ayat 22 Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon Baik tentang yang jahat maupun yang tentang yang baik Tetapi Absalom membenci Amnon Sebab ia telah memperkosa tamar adiknya Nah kekasih Tuhan Betapa kita melihat bagaimana awalnya itu Amnon membenci tamar Tapi apa yang terjadi ketika itu tidak dibereskan Maka yang terjadi adalah Absalom juga Membenci yang namanya Amnon Karena apa? Karena yang namanya Amnon memperkosa tamar adik daripada Absalom Jadi betapa pentingnya kita membereskan daripada kebencian ini Nah kekasih Tuhan bukankah selama ini Banyak sekali kebencian-kebencian yang ada di rumah tangga Di perusahaan-perusahaan, di masyarakat Sampai pada waktu Kita melihat bagaimana orang-orang bisa Yang tadinya begitu cinta Tetapi karena mungkin saja dibutuskan cintanya Maka yang terjadi adalah Terjadi kebencian Maka tidak jarang Bahwa kita mendengar Orang yang tadinya dicintai Orang yang tadinya dikasihi Berubah menjadi benci Jadi ternyata kekasih Tuhan Bahwa yang namanya kebencian itu Merusak kehidupan manusia Kalau seseorang misalnya benci Dia dendam Dia kecewa Dan dia benci dan membunuh orang Maka kalau seandainya Anda mengalami kebencian yang berlarut-larut itu Maka ini waktunya Anda segera Membereskan yang namanya kebencian itu Nah kalau kita pelajari Sebenarnya disini Mereka itu kakak beradik Bersodara Tetapi ketika kebencian itu Tidak dibereskan Tidak diselesaikan Maka itu akan turun temurun Jadi kekasih Tuhan Dimanapun saudara berada Saya menyampaikan kebenaran Firman Tuhan hari ini Mungkin diantara saudara Ada yang mengalami kebencian Yang sudah berlarut-larut Ketika Anda mendengarkan Kebenaran firman Tuhan ini Maka Anda lah segera Membereskan kebencian itu Dari mana sebenarnya Datangnya kebencian itu Yaitu dari hati Yang belum dipulihkan Dari hati yang belum dipulihkan Kalau hari ini hati Anda Belum dipulihkan Maka belajar dari kebenaran Firman Tuhan ini Hati Anda harus dipulihkan Nah kalau kita melihat Di dalam kebenaran firman Tuhan Di dalam Markus pasalnya Yang ketujuh Ayat 21 sampai 22 Sebab dari dalam Dari hati orang Timbul segala pikiran yang jahat Percabulan Pencurian Pembunuhan Persinahan Keserakahan Kejahatan Kelicikan Khawanam Suiri hati Hujat Kesombongan Kebebalan Nah disitu kita melihat Dari hati Yang belum dipulihkan Hanya Anda yang tahu Apa yang ada dalam hati Anda Dan hari ini kita akan Masuk dalam Perjamuan Kudus Supaya dalam Perjamuan Kudus ini Nanti Anda boleh dipulihkan Anda boleh disegarkan Mereka yang terluka Anda yang terluka Boleh dipulihkan Disembuhkan oleh Tuhan Lewat Perjamuan Kudus Yang sebentar kita akan lakukan Nah kalau kita pelajari Bagaimana sikap kita Kalau kita mengalami kebencian Jagalah hatimu Dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah Terpancar kehidupan Nah kekasih Tuhan Kita harus menjaga hati kita Jadi kalau hari ini Anda Mengalami kebencian Yang sangat dalam Anda harus minta ampun Kepada Tuhan Berkata kepada Tuhan Ampuni saya Segala benci dendam Kecewa yang ada dalam hati saya Kepada seseorang Kepada orang tua Kepada anak Kepada menantu Kepada mertua Atau kepada siapa saja Anda hari ini Minta ampun kepada Tuhan Karena Andalah yang harus Menjaga hati Anda Dan Tuhan yang memampukan Anda Anda bagiannya adalah Menjaga hati Anda Dari segak Dengan segala kewaspadaan Supaya dengan demikian Anda boleh dipulihkan oleh Tuhan Nah saya berharap Firman Tuhan ini Menguatkan Meneguhkan Saudara Tuhan Yesus Memberkati Amin Kekasih Tuhan Ini waktunya kita berdoa Supaya Firman Tuhan Yang ada dengar hari ini Boleh menguatkan Meneguhkan Saudara Mari tundukkan Kepala kita berdoa Bapak di surga Kami mengucap syukur Hari ini Kami belajar Dari kebenaran Firmanmu Bahwa yang namanya Kebencian Membuat hidup kami Menjadi rusak Tetapi hari ini Firmanmu Mengingatkan kami Supaya kami Menjaga hati kami Dari segala kebencian Tuhan kami berdoa Ampunilah umatmu Ampunilah umatmu Kalau salam ini Mereka Masih menghadapi Kebencian Kepada orang lain Ampuni Basu dengan daramu Dan biarlah Firmanmu Hari dimetraikan Supaya Firmanmu Berakar Bertumbuh Dan berbuah lebab Terima kasih Bapak di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Kita telah mendengarkan Firman Tuhan Yang telah disampaikan Oleh hambanya Biar Firman Tuhan ini Menguatkan Meneguhkan kita semua Amin Bila kau izinkan Sesuatu terjadi Aku percaya Semua untuk kebaikanku Bila nanti Telah tiba waktumu Ku percaya kuasa Memulihkan itu Waktu Tuhan Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan Tuhan pasti yang terbaik Terima kasih Lalu kau izinkan Sesuatu terjadi Ku percaya semua untuk kebaikanku Bila nanti telah tiba waktumu Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudai mengerti Lewati cobaan ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudai mengerti Lewati cobaan ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Waktu Tuhan pasti yang terbaik Haleluya Terima kasih Tuhan Berkembangkan ku Haleluya Habisku bersyukur Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini Mari kita mengangkat satu pujian Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Tuhan Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Bapak Ku bersyukur Bapak Kekasih Tuhan ini waktunya kita mengikuti Sakramen perjamuan kudus Perjamuan kudus itu juga berarti bahwa Kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib Pada waktu kita mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib Itu membuat kita semakin bersyukur kepada Tuhan Lalu yang kedua perjamuan kudus juga berarti bahwa Bagaimana kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan Pada waktu kita bersekutu dengan Tuhan Kita intim dengan Tuhan Maka kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Lalu yang ketiga perjamuan kudus juga berarti bahwa Kita senantiasa memberitakan kematian Yesus Sampai dia datang pada kali yang kedua Nah kekasih Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini Mari kita akan membaca dulu firman Tuhan yang saya sampaikan berikut ini 1 Korintus 11 ayat 23 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu Telah kuterima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuala ini menjadi peringatan akan aku Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku Perbuala ini setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Nah kekasih Tuhan Perjamuan kudus terdiri dari roti dan anggur Nah kita belajar dari kebenaran firman Tuhan Bahwa roti itu melambangkan tubuh Tuhan Yesus Dan pada waktu kita melakukan perjamuan kudus ini Maka kita bersekutu dengan Tuhan Mari kita mengambil roti ini Dan kita makan bersama-sama Tapi sebelumnya saya mau kasih tau kepada Bapak Ibu Saudara Percayakah Saudara Bahwa roti ini adalah merupakan lambang daripada tubuh Tuhan Yesus Amin Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Dan setelah itu kita juga mengambil cawan Nah Saudara kekasih Tuhan Anggur ini adalah merupakan Darah daripada Tuhan Yesus Bagaimana kita bersatu Bersama-sama dengan dia Bersekutu dengan dia Bahwa dengan darah Yesus Oleh bilur-bilur Yesus Kita telah disembuhkan Percayakah Saudara Bahwa darah Tuhan Yesus Bahwa mampu menyembuhkan Saudara Bahwa percayakah Saudara Bahwa oleh bilur-bilur Yesus Saudara telah disembuhkan Mari kita minum bersama Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak di sorga Untuk kebenaran firmanmu Kami percaya Tuhan Lewat perjamuan kudus hari ini Setiap kami yang melakukan Perjamuan kudus hari ini Bahwa kami percaya Tuhan Kami bersekutu dengan Tuhan Yesus Dan kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kami telah disembuhkan Yang sakit hari ini disembuhkan Di dalam nama Yesus Terima kasih Bapak di sorga Di dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Kekasih Tuhan ini waktunya Kita menerima berkat Tuhan Mari angkatlah kedua belah tanganmu Dan terima berkat dari Bapak kita Dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan Diberkatilah keluargamu Diberkatilah kesehatanmu Diberkatilah pelayananmu Diberkatilah pekerjaanmu Diberkatilah usahamu Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya Biarlah kiranya damai sejahtera Dari Allah Bapak Dan dari Tuhan Yesus Kristus Yang sudah rela berkorban Dan roh kudus yang setia Menghibur Menguatkan Meneguhkan sodara Dari hari ini sampai selama-lamanya Sampai Yesus datang yang kedua kali Semua yang percaya Katakan amin 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Berita terежassa